Hai ini adalah protak antena analyzer mx500 dan yang terbarunya adalah seri mx600 Hai jadi keadaannya sudah seperti ini ya itu baterainya sudah nggak ada ini juga sudah terlepas untuk bagian power DC yang 5V nya ini kabel untuk tegangan yang 5V nanti nyalog ke PCB karena ini sudah tidak ada baterainya jadi kita nanti gunakan power supply yang 5V dibalik PCB ini langsung layar sentuh ya atau layar touchscreen jadi di depannya tidak diperlukan lagi tombol-tombol karena semuanya sudah sistem touchscreen di layar ini ya untuk pengaturan menu dan segala macamnya Hai ditutup belakang ini terdapat sebuah rangkaian buat Hai ngecas baterai Hai nah baterainya disimpan disini Hai nah yang biru ini ketegangan positif sini ya dan yang hitamnya itu adalah ground to body Hai kalau dipikir memang agak ribet juga ya cara ngecasnya harus buka tutupnya kita colokin ke sini misalkan ini ada baterainya ya baru ini colokin ke listrik Nah itu aja lah minusnya harus buka tutup baru bisa ngecas kita siapkan dulu kabel desainya Hai sekarang kita cek tegangan awal dulu ya ini ada dan kita cek yang ke IC data tegangan lima polnya Hai ada juga ya Hai yang atas ini adalah blok tex ya Ayo kita masukin dulu tegangan yang lima polnya Hai lampu sudah kelihatan menyala ya Hai dan sekarang kita coba balikin Hai tetep lainnya tidak mau hidup harusnya ini langsung nyala Hai setelah lewat pemeriksaan tegangan-tegangan ternyata masalahnya ada di blok Hai bagian mainboard display ya yang bermasalah jadi displaynya tidak menyala makasih bagi yang telah klik subscribe semoga dilimpahkan rezekinya dipenjangkan umur dan sehat selalu amin nyerabal alamin Terima kasih juga telah selalu setia nonton channel elektronik walaupun channelnya bikin memuat dan ruwet dikit penjelasan ini adalah konektor buat antena 1 dan terlalu dan di tengah ini adalah buat micro SD ya penyimpanan data Hai tadi simpennya disitu micro SD nya itu tombol power yang berusaha disini ada data-data buat link internet dan data-data ke komputer hubungan komponennya belum dapat karena susah dicari jadi ini belum nyala ya bagi yang penasaran pengen tahu tampilannya ini dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati